lebih adet teksturnya daripada body lotion ini aku cobain terus aku kasih lihat ke kalian bedanya sama kulit aku yang satunya yang belum aku pakai ini nih jadinya kayak gini jadi ini tuh disini tuh masih ada apa namanya yang belang gitu jadi lebih hitam terus disini jadi kali ini di video pertama aku akhirnya setelah sekian lama bikin video itu juga setelah sekian lama bikin video juga mau bahas produknya dari wetlab jadi kemarin itu aku ada beli empat produk yang pertama itu wetlab underarm cream terus aku juga beli brightening night cream terus aku beli serumnya yang brightening face serum sama yang terakhir itu brightening body serum nah kemarin itu packagingnya dia pakai kerdus gini terus di seller pakai plastik lain kecuali ini yang brightening body serum ini dia tuh nggak pakai kerdus tapi dia ada kayak yang buat ngunci disini gitu loh jadi dia nggak bakal keluar-keluar kecuali ini kalian lepas yang pertama aku mau bahas dari alas airnya dulu jadi ini tuh serumnya ini dia ada 20 mili terus klaimnya dia screen brightener drugs for solution duemis and dual squill skin treatment disini tuh sama ya jadi kayak dia ada cara pakainya terus dia ada expirednya disini juga ditulisin fungsinya dia jadi sama kayak yang di kerdusnya ini yang penting sih ada expirednya sama cara saya pakainya sih kalau aku terus kalau dia ini aku udah beli ini dari tanggal 23-an jadi sekitar hampir dua mingguan aku pakai ini terus efeknya di aku jadi kayak dia itu ngelembutin dan aku tuh disini ada kayak kayak bintik-bintik kecil gitu terus sama disini itu ada kayak bekas-bekas jerawat gitu terus dia kayak mulai pudar gitu cuman eh kalian kayaknya harus sabar karena kalau pakai ini jadi ini tuh kayak lama banget kayak gitu loh enggak gaya yang instan gitu tapi bagus terus aku terus yang kedua ada lightening night creamnya jadi disini tuh yang yang night cream itu wadahnya dia lebih besar yang underarm cream itu wadahnya dia lebih kecil sementara kotaknya 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 yang underarm cream ini dia lebih besar terus yang yang night cream itu dia lebih kecil nah takutnya kalau misalnya orang yang nggak baca gitu kan oh ya ini yang yang kecil berarti kan yang wadahnya kecil kalau dikiranya ini tuh light serum terus dikiranya ini tuh yang buat underarm nah ini kan bisa dipakai siku ketek terus selakangan kayak gitu kan buat mencerahkan nah kalau misalnya orangnya itu nggak teliti iya kali kalau misalnya night cream dipakai di siku kan jadinya lucu terus kalau night creamnya ini karena kita lagi di rumah aja terus aku sempet sempet lihat reviewsnya para tashi pas dia sama kakaknya itu kan ditanyain skin capnya ya apa gitu kan kakaknya itu soalnya mukanya itu glowing banget terus dia bilangnya dia pakai night cream buat pagi juga terus aku coba pakai night cream ini buat pagi sama malam-malam dan itu tuh ngefek banget jadi kayak bagus aja gitu terus ini ini night creamnya itu aku jadi keinget punya 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 aku tuh jadi keinget yang underarm cream ini dia teksturnya kayak krim pagi cuman dia ya udah gitu aja ini ini belum terlalu ngefek sih di aku mungkin kayak harus pemakaian lama dulu baru ngefek kali ya terus yang bodi serum ini dia lainnya enak banget aku suka terus Oh apa ya dia tuh kayak dia itu kayak ada instant weternya jadi kayak 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 lebih padat teksturnya daripada body lotion ini aku cobain terus aku kasih lihat ke untuk kalian bedanya sama kulit aku yang satunya yang belum aku pakai in jadinya kayak gini jadi ini tuh disini tuh masih ada apa namanya Oh yang belang gitu jadi ini kayak lebih gitu gitu aja sekian review dari aku thank you so so much for watching and see you on my next video video